Polisi menangkap dua pelaku spesialis pencuri barang supir truk yang beraksi di jalur Pantura Kudus. Pelaku memanfaatkan kelengahan supir truk saat tertidur usai perjalanan jauh. Kapolres Kudus AKBP Didit Dwi Susanto mengatakan bahwa dua tersangka yang diamankan ialah MS dan SH Warga Demar. Kasus ini diketahui dari aduan masyarakat program Jum'at Surhat. Para sopir resah karena sering kehilangan barang berharga seperti handphone maupun sejumlah uang saat istirahat di sepanjang jalan Pantura Demak maupun Kudus. Kedua tersangka mengaku lima kali melancarkan aksinya. Sopir truk yang beristirahat di sepanjang jalan Pantura Demak maupun yang berada di istirahat di pembensin-pembensin mengeluhkan banyaknya kehilangan handphone. Kudus waktu satu minggu kita berhasil mengukap pelakunya dengan menggunakan tongkat haksis itu, haksis itu. Terus mereka pakai ada semacam berkat pada saat sopirnya sedang terlap karena capek istirahat, situlah mereka melakukan aksi. Terima kasih telah menonton!